agar dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Terima kasih. 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 melakukan transisi energi baru dan terbarukan sayangnya komitmen pemerintah hari ini tidak serius target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 23 justru diturunkan menjadi 17% penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini dilakukan dari tahun 2002 dimundur menjadi tahun 2025 apanya yang mau dilanjutkan karena itu secara tegas harus dilakukan implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan di jalanan baik waktunya masih ada Bapak lanjut baik terima kasih Bapak Muhammad Iskandar atas jawabannya atau tanggapannya selanjutnya kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibral Raka Buming Raka untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 1 waktunya satu menit dimulai saat Bapak berbicara silakan terima kasih Prof Mahfud dan Gus Muhammad untuk masalah insentif komitmen ini bisa kita kasih contoh yang sudah berjalan saja contohnya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di cirata itu kan kerjasama dengan PT Masdar dari Uni Emirat Arab ini kan juga ada insentifnya Prof ada tax solidate tax allowance ada pembebasan biaya modal juga sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau transisi menuju energi hijau ini memang tidak murah sangat kosli karena beberapa perusahaan memang belum bisa mencapai ekonomi soft skill tapi yang jelas adalah komitmen kita pasti akan meningkatkan bauran listrik PLN yang sekarang cuma 20% ini harus ditingkatkan lagi ke depan terima kasih baik terima kasih Bapak Gibran baik kita selanjutnya akan beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD kami akan persilakan kali ini panelis Bapak Profesor dokter Arief Satrian untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam wadah silakan Bapak mohon diperlihatkan kepada seluruh hadirin dan juga moderator sumber daya alam dan energi terima kasih Pak Arief dan selanjutnya Ibu Dewi Kartika kami mohon mengambil undi-undi pertanyaan dari wadah mohon nanti diperlihatkan huruf yang sumber daya alam dan energi terima kasih Pak Arief dan selanjutnya Ibu Dewi Kartika kami mohon mengambil undi-undi daftar pertanyaan dari wadah mohon nanti diperlihatkan huruf yang tertera pertanyaannya masih tersegel juga kami ingatkan kembali bahwa kami membacakan pertanyaan ini satu kali bahayamun diviralkan yang lebih bahaya di muntah kita te ari cingwai kapung kita tepisa tercembar gara-gara palakor ari ucuk menang bocoran ini pertambangan mesti lilist teh jadi simpan banget cik lebih tiie munggu bocor gan jena salah dilahsi lilistnya jarang balik yakin cik ah ah lah orang bocor anak anak pake aquaproof huruf C terima kasih Ibu harus menyeluruh baik kami akan buka bapak-bapak amplop pertanyaannya masih tersegel juga kami ingatkan kembali bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini satu kali mohon didengarkan dengan seksama dalam sudah untuk Bapak Mahfud MD dengan rotoknya korupsi pertambangan dana perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut serta ketidakadilan sosial ketika pertanyaannya bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik-praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam waktu untuk menjawab dua menit Bapak dimulai saat berbicara silakan baik terima kasih sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan misalnya saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya informasinya tertutup siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana ketika dibuat daftar enggak ada di dalam daftar sementara ada masyarakat yang punya data ketika ditanyakan lalu baru ditunjukkan jadi penyelesaiannya enggak bisa menyeluruh kami karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik mereka katakan ini rahasia untuk masalah-masalah tersebut bisa dong rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat kasus-kasusnya dimana siapa menyerobot perkebunan sawit itu kan harus daftarnya penyelesaiannya lengkap sesudah diselidiki-selidiki apa yang terjadi di dalam analisis Wah itu memang permainannya buruk sehingga selalu disembunyikan sembunyikan kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu tidak ada penyelesaian yang menyeluruh oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan keterbukaan informasi tentang data-data kalau kita mau menyelesaikan data itu menjadi basis untuk penyelesaian kita juga pernah atau kami kalau bicara soal rekam jejak ya kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut demikian baik Terima kasih Bapak Mahfud MD selanjutnya KB persilahkan calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhammad Iskandar untuk menanggapi waktu Bapak satu menit dimulai ketika Bapak berbicara silahkan selain penyelesaian yang disampaikan Pak Mahfud salah satu yang memprihatinkan adalah jatah ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita hilirisasi dilakukan ugal-ugalan merusak lingkungan ada kecelakaan tenaga asing mendominasi di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar Sulawesi dengan pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13 persen tinggi sekali tapi rakyatnya tetap meskin dan tidak bisa menikmati hilirisasi apa yang mau kita lakukan sementara ilegal juga terus berlangsung lanjut baik terima kasih Bapak Mohamim Iskandar simpel tapi debak shinsesional machine my way selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut dua Bapak Gibran Raka Bumi Raka kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi waktunya satu menit dimulai ketika anda berbicara silahkan baik terima kasih Guus Muaymin dan Prof Mahfud dari pasangan Prabowo Gibran simpel saja solusinya iuknya dicabut izinnya dicabut simpel karena sesuai undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila silah 4 dan 5 kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan juga kita harus menjalankan permen investasi nomor 1 tahun 2022 intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal pengusaha lokal jadi mereka tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan warga lokal pengusaha lokal dan UMKM UMKM setempat terima kasih masih ada waktu Pak Gibran cukup atau lanjut cukup baik terima kasih selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut tiga Bapak Mahfud MD kami persilahkan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor 1 dan terima kasih waktunya satu menit Bapak dimulai ketika ada berbicara saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500 tapi juga ada yang lebih dari dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestrasi 12,5 hektare untuk mengambil hutan kita di dalam wadah itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 23 kali luasnya pulau Madura dimana saya tinggal ini deforestrasi dalam waktu 10 tahun bilang ya cabut aja iupnya nah itu masalahnya mencaput iup itu banyak mafiannya banyak mafiannya saya sudah mengirim tim ke lapangan ditolak sudah putusan mahkamah agung itu begitu bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di backing oleh aparat-aparat dan pejabat itu masalahnya baik terima kasih kita lanjutkan baik ini kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar kami akan persilahkan panelis Bapak Fabi Tumiwang untuk mengambil subtema di dalam wadah silahkan Pak mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga moderator terima kasih terima kasih Bapak mohon diperlihatkan huruf yang tertera huruf B terima kasih pangan huruf B baik Bapak Bapak masih tersekel kita akan buka dan kembali kami ingatkan bahwa kami akan membacakan pertanyaan satu kali mohon didengar dengan seksama ini untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar perubahan iklim ekstrim mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizi pangan hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta kecerdasan imunitas dan produktivitas pertanyaannya bagaimana strategi paslot untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan waktunya waktu menjawab 2 menit Pak Mohaimin dimulai atur bicara silahkan yang kedua sudah sudah sekalian tanpa krisis iklim pun persawahan pertanyaan kita tidak memiliki air dan diri gas yang memadai bahkan dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan masyarakat pertanyaan tidak dibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi ini yang harus kita merupakan kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produk masih sangat luar biasa mulai dari kita harus mulai dari pengadaan lahan yang memadai dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria sekaligus reforma agraria menjadi prinsip yang kedua petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjadi bahkan banyak petani punya duit sebetulnya tapi pupuknya tidak ada bagaimana mungkin yang kedua potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas di sisi yang lain kita ingin program perlindungan gagal tanam gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman merasa aman dan jahit dengan produksinya pengembangan irigasi dan suci di pupuk tidak bisa dielakkan tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan petani kita tidak beri-beri kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita menfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi dengan cara ini desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas sekaligus kita hentikan untuk petergantungan dari pangan iluat produksi kita baik terima kasih selanjutnya kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakyat Bumi Rakyat untuk menanggapi waktu Bapak satu menit dimulai ketika anda berbicara silahkan baik terima kasih enak banget ya kusya menjawabnya sambil baca catatan tadi kuncinya disini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak kuncinya untuk meningkatkan produktivitas ya kita harus genjot kawasan industri pupuk kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya kuncinya pupuk dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian dan otomatis produktivitas akan meningkat dan jangan lupa mekanisasi kita ingin meningkatkan produktivitas para petani pakai RMU pakai combine harvester dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming pakai IOT untuk melihat pH tanah keasaman tanah kesuburan tanah dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pesticida terima kasih baik terima kasih baik kita lanjutkan Bapak-Bapak oke selanjutnya selanjutnya kita lanjutkan ya Bapak Ibu cukup ya kita lanjutkan dulu selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor 23 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi juga waktunya satu menit Bapak dimulai ketika Anda berbicara silahkan iya kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar lahan berkurang petani selanjutnya kita berkurang orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulir bukan main dan harus beri ketenggulang beli ketenggulang nah disini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu kami di Jawa Tengah itu pernah punya program dimana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa yang saya tanyakan kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini makasih baik terima kasih kita teruskan lagi ya kita lanjutkan dulu ya kita teruskan lagi debatnya cukup selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut satu bapak muhaimin iskandar kt persilahkan respon tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut dua dan tiga yang telah terima kasih 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 mohon kerjasamanya semuanya kita akan mulai segmen ketiga ini kami informasikan sekali lagi kepada ketiga calon wakil presiden dalam penyampaiannya untuk tetap berada di podium terima kasih untuk segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil presiden nomor urut tiga bapak makut MD untuk itu kami persilahkan kepada panelis bapak profesor dokter insinyur Ritwan Yahya untuk mengambil undian subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah 14 pasal undang-undang wilayah pesisir justru karena disitu masyarakat ada mohon terlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami sekarang ini masyarakat ada yang ada di hutan-hutan di Kalimantar Timur itu 20 ribu orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP kenapa tidak punya KTP karena katanya dia menghubung hutan negara subtemanya adalah masyarakat ada padahal dia sudah selanjutnya kami persilahkan panelis Ibu Ruka Sombo Linggi SPMA untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah sesudah sejak 2014 tidak jalan akan kita jalankan terima kasih baik Pak Mahfud terima kasih diperlihatkan kepada hadirin dan kami cukup berdaya alam seri tanpa persetujuan masyarakat ada akibatnya sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah ada mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan ada pertanyaannya bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat ada waktu menjawab 2 menit dimulai saat Bapak berbicara silahkan A terima kasih moderator saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat pertanyaannya jadi ini memang masalah besar di negeri ini ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada dan membangun tinggal laksanakan anda semuanya itu justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan akalnya banyak sekali itu empat hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK saya ulangi KPK mengatakan itu banyak tuh penguasaan tanah ijin-ijin tambang bahwa sudah sudah dicabut saya di pengalamannya juga ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung tidak dilaksanakan sampai setahun setengah IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran ada perintah dari Mahkamah Agung itu IUP yang disana dicabut ini fonnya sudah inkrah satu setengah tahun tidak jalan ketika kita kirim orang ke sana petugasnya tiba-tiba dipindah yang baru ditanya kami tidak tahu padahal disuruh-duruh terjadi eksplorasi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya nah oleh sebab itu kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan setara teginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa dan memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu sekian baik terima kasih bapak mafut cukup dan selanjutnya kami silakan untuk calon wakil presiden nomor 1 bapak haimin iskandar untuk menanggapi waktunya satu menit pak dimulai saat berbicara silakan terima kasih saya tambahkan salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional terutama PSN dengan masyarakat adat kita harus punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan dibatkan itu masyarakat menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus bukan menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak wilayah mereka hak budaya mereka hak spiritual mereka hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun dengan cara penghormatan itu saya kira apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan macar problem-problem bisa diatasi dengan baik karena itu dalam catatan saya terpaksa saya catat catat supaya tidak salah karena ini bagian dari itu tidak salah jalan-jalan laksanakan hukum intinya disini adalah terima kasih dan selanjutnya tenang ya kami akan persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi waktunya sama satu menit dimulai saat berbicara silahkan baik terima kasih Prof Mahfud sebagai seorang ahli hukum Prof Mahfud pasti paham bahwa RUU masyarakat hukum adat ini masih kita usahakan untuk didorong sekarang juga sudah ada perpres 28 tahun 2023 ini sudah ada satu setengah juta hektar hutan adat yang sudah diakui memang kuncinya kedepan adalah kita harus berbanyak dialog dengan para para tokoh adat kepala-kepala adat tokoh masyarakat setempat jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama untuk masyarakat lokal pengusaha lokal UMKM lokal dan termasuk masyarakat adat setempat terima kasih kita lanjut dulu ya kita lanjut dulu terima kasih kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD calon waktunya presiden nomor urut 3 untuk respon tanggapan dari calon waktunya presiden nomor urut 1 dan 2 yang telah dikemukakan waktunya 1 menit Pak Mahfud ya Pak Mohd di meja saya itu ada tambel tulisannya no one left behind jangan ada satupun yang tertinggal dan itu yang saya lakukan kalau Bapak tadi katakan jangan jangan ada yang tertinggal dong semua dilibat itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasang undang-undang wilayah posisi justru karena disitu masyarakat adat tidak pernah dilibatkan sehingga mereka coba sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantar Timur itu 20 ribu orang tidak bisa memilih karena tidak punya AKTP kenapa tidak punya AKTP karena katanya dia menghuni hutan negara kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ padahal dia sudah puluhan tahun di situ nah tentang RU hukum masyarakat hukum adat sudah masuk di dalam program kami divisi kami memang itu sejak 2014 tidak jalan akan kita jalankan terima kasih baik Pak Mahmud terima kasih oke cukup cukup selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor 1 Bapak Mohamed Eskandar untuk itu kami persilahkan kepada panelis Bapak Profesor Sudarto PHD PHD untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah mohon tunjukkan kepada hadirin dan juga kepada kami subtemanya adalah desa baik selanjutnya kami persilahkan panelis Ibu Profesor Dr. Sulustiowati Iryano untuk mengambil indian daftar pertanyaan dari dalam wadah silahkan mohon ditujukan kehadirinan kepada kami huruf A baik subtema desa huruf A amplopnya masih dalam keadaan tersegel Bapak saya akan buka amplopnya dan kami ingatkan kembali kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Mohamim Iskandar desa adalah daerah yang cenderung ditinggalkan warganya dampaknya desa makin kehilangan sumber daya manusia potensialnya pertanyaannya bagaimana kebijakan dan strategi paslon agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya Bapak Mohamim waktu anda menjawab dua menit dimulai saat anda berbicara silahkan terima kasih saya catat sedikit yang penting ini bukan catatan mahkamah konstitusi hadirnya sekalian yang saya muliakan sebetulnya diawali dari paradigma paradigma pembangunan kita itu apa kami ingatkan kembali dulu kita gagal zaman orang baru karena kita membangun dari atas dengan pembangunan desa kita membangun dari bawah dengan pembangunan dari bawah kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan ekonomi sosial budaya yang akan terus terjaga dan oleh karena itu sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi jasa maju dan mandiri hari ini sudah 13.000 desa yang tertinggal menjadi desa tinggal sudah menjadi desa maju dan desa dan mandiri sekarang tinggal 4.000 saja ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik dana desa terlaksana dengan baik sehingga masyarakat desa semakin kerasan nanti ke depan kita akan siapkan lagi naikkan lagi anggaran 5 miliar perdesa agar apa tidak hanya infrastrukturnya infrastrukturnya yang baik tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDES melalui berbagai kegiatan wira usaha yang tumbuh pertanian peternakan ekonomi kreatif tumbuh di desa sehingga orang tertarik di desa jadi infrastruktur beres pembangunan sarana pasaran tumbuh kegiatan ekonomi memadai dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi tapi juga kembali ke desa membangun desa untuk pembangunan bangsa habisnya sudah disipu terima kasih nanti ada waktunya bapak ibu kita lanjutkan bapak ibu tenang ya kini kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 bapak gibran raka bumi ngeraka untuk menanggapi satu menit bapak dimulai saat berbicara silakan nah gitu dong kus jangan terlalu tegang kayak waktu debat jawabers pertama kemarin intinya disini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa saya pernah ke Mojokerto disitu ada desa desa wisata nomor 1 se-indonesia kemarin dapat penghargaan dari pak sandiaga intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding jadi masyarakat desa punya saham ini sangat penting sekali apa destinasi wisata tadi jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota kita bangun sense of belonging kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain terima kasih waktunya masih cukup Pak Gibran nanti ada waktunya Bapak Ibu cukup Pak Bapak cukup kita lanjutkan ya terima kasih kita lanjutkan ya kita akan persilakan sekarang calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi waktunya satu menit Pak Mahfud dimulai saat berbicara silakan membawa jawab pres Bapak Muhammad Iskandar calon presiden kami Bapak Gancara Pranowo punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan pertama ada program seribu umbung ada program desa mandiri mandiri energi dan mandiri pangan kemudian pembangunan irigasi lalu di daerah istimewa Yogyakarta ada satu daerah panggung harjo desa panggung harjo itu dikenal sangat maju kooperasinya jalan irigasinya jalan UMKM nya jalan dikerolah oleh desa itu dengan baik nah masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah deso mau corok negoro mau toto ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal administratif terima kasih terima kasih terima kasih Pak Mahfud kini kita akan kembali ke calon wakil presiden maaf langsung ya butuh buat liburan ah agoda wah harga hotelnya murah kamarnya wah diskonnya sampai 60% liburan tanpa bongkar tabungan booking di agoda kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar kami persilakan untuk merespon tanggapan dari jawab pres nomor urut 2 dan 3 yang telah diberikan waktunya 1 menit Bapak silakan apa yang disampaikan Pak Gibran lebih dari utpada kita untuk menggerakkan ekonomi daerah sehingga tumbuhlah kerut tumbuhlah daya tarik yang lebih penting dari itu adalah desa ini harus terus diberi fasilitas insentif untuk lebih maju karena itu keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar buat desa lebih maju lagi itu betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di tingkat desa begitu juga yang disampaikan Pak Mahfud tadi bahwa kearifan masyarakat desa ini harus terus dijaga seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur yang kuat ini harus dijaga betul menjadi bahkan menjadi kekuatan daya tarik wisata bisa menjadi juga ekonomi kreatif yang kita pasarkan ke berbagai daerah di tiap-tiap desa makanya sekarang tumbuh desa wisata di mana-mana tumbuh ekonomi kreatif yang muncul dari desa Bapak Mu'amin waktu anda habis terima kasih baik oke selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor 2 Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk itu kami persilahkan kepada panelis Bapak Insinyur Tubagus Purkon Sofhani MAPHD untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah antara Mahkamah Agung dan Pementerian ATR dan ke depan fungsi dari Bank Tanah dan juga kepada kami masalahnya kita selesaikan di pengadilan masuk ke Bank Tanah lalu ke direstribusi ulang ke para-para masyarakat ada setempat atau pengusaha-pengusaha lokal baik saatnya kita berikan apresiasi silahkan untuk ketiga calon wakil presiden kita subtemanya adalah agraria baik terima kasih selanjutnya kami persilahkan panelis Bapak Dr. Ari Sujito untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah Bapak untuk itu tetap di debat keempat calon wakil presiden pemerintah tahun 2024 Hengklong Keno mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami huruf A oke subtema agraria undian daftar pertanyaan huruf A masih tersegel amplop pertanyaannya kami ingatkan kembali bahwa pertanyaan hanya akan kami bacakan sekali oleh karena itu mohon disimak dengan seksama pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Bumingeraka undang-undang pokok agraria mengapanatkan reforma agraria bertujuan merombak ketimpangan penguasaan tanah menyelesaikan konflik agraria dan mengatasi kemiskinan namun hingga saat ini reforma agraria belum berhasil diwujudkan pertanyaannya bagaimana strategi paslon untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi waktu Bapak 2 menit dimulai ketika anda berbicara silahkan baik terima kasih untuk program reforma agraria ini akan kami kuatkan dan kami sempurnakan sekarang sudah ada program PTSL sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat dulu sebelum ada program ini hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500 ribu sertifikat bayangkan itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalah lalu sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah tanah-tanah XGHGU dan lain-lain disimpan di bank tanah untuk nanti redistribusi ulang kepada para-para misalnya pengusaha lokal petani lokal dan lain-lain sekarang juga ada program what-made policy ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengurangi ya adanya konflik-konflik sengketa tanah mafia tanah dan lain-lain karena database-nya sudah digital batas-batas tanahnya sudah tercaptur semua di database ini akan sangat-sangat mengurangi yang namanya mafia tanah sekali lagi reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan dan kemarin saya dan Pak Ganjer juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di kota Solo jadi Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap garis-garis batas tanah-tanah wilayahnya sudah tercaptur semua sehingga nanti ini akan mengurangi sekali lagi konflik-konflik tanah mafia tanah karena semuanya sudah tercaptur secara digital di database-nya BPN kuncinya disini adalah digitalisasi dan tadi apa kota lengkap one map policy ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih moderator jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektare sementara hanya segelintir orang bisnis sawit sementara para petani kita sebanyak 7 juta orang itu kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektare itu sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada Presiden untuk setengah dilakukan reforma agraria itu ada dua satu ada tiga satu legalisasi yang kedua redistribusi lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim A atas tanah nah ini yang sekarang belum satu ada sertifikat untuk redistribusi yang ada itu bagu legalisasi yang orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya yang lain belum dapat redistribusinya terima kasih baik waktunya habis ini kami akan lanjutkan untuk calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhammad Iskandar memberikan tanggapan waktunya satu menit dimulai saat berbicara silakan Pak Ibran harus tahu persis ya bahwa redistribusi lahan ini bukan tidak sama dengan sertifikasi pemerintah sebetulnya sudah memiliki Perpres 86 tahun 2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria sehingga sebetulnya sederhana waksanakan itu dengan sungguh-sungguh maka akan terdistribusi hak-hak tanah kalau tadi ada pernyataan soal konstitusi prinsip dasar distribusi tanah itu melekat dalam konstitusi kita bahwa seluruh kekayaan negara ini punya negara dan tugas adanya pemerintah itu adalah membagi aset tanah ini dalam reforma agraria sehingga sertifikat yang menjadi agenda itu sama sekali tidak masuk dalam redistribusi aset distribusi lahan petani semakin sejahtera baik waktunya habis cukup ya cukup nanti ada waktunya kita lanjut dulu ya kita akan kembali ke calon waktunya presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk merespon tanggapan dari Cowa Pres nomor urut 3 dan 1 waktunya 1 menit silahkan baik terima kasih Kus Muhyamin dan Prof Mahfud tentunya untuk mengakselerasi proses redistribusi tanah ini kan sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR jadi ada sertifikasi hakim-hakim selama 40 jam diberikan pengetahuan tentang masalah-masalah tanah jadi sehingga kedepan bisa mempercepat dan mengakselerasi proses redistribusi tanah terutama tanah-tanah yang masih bermasalah ataupun tanah-tanah XHGU yang masih bermasalah juga jadi ke depan yang namanya pengadilan untuk masalah pertahanan ini akan bisa diselesaikan karena sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dan Kementerian ATR dan ke depan fungsi dari Bank Tanah akan kita optimalkan sekali lagi jadi permasalahannya kita selesaikan di pengadilan masuk ke Bank Tanah lalu direstribusi ulang ke para-para masyarakat ada tempat atau pengusaha-pengusaha lokal baik waktunya habis saatnya kita berikan apresiasi silahkan untuk ketiga calon wakil presiden kita baik kita akan jeda terlebih dahulu debat masih akan berlanjut di segmen berikutnya dimana para calon wakil presiden akan saling tanya jawab untuk itu tetap di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 terima kasih ada masih menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 bapak ibu sekalian di segmen keempat ini ketika calon wakil presiden akan saling tanya jawab ini mungkin adalah segmen yang paling dinanti oleh karena itu kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini untuk berkomitmen dan bekerja sama memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon wakil presiden mohon untuk dihargai ketika para calon wakil presiden sedang saling tanya jawab sepakat bapak ibu semua terima kasih mohon kerjasamanya sekali lagi dan untuk itu kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk kembali menuju ke podium masing-masing silahkan baik 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 bapak bapak cukup cukup ini adalah segmen tanya jawab jawaban akan ditanggapi oleh calon wakil presiden penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Sebelumnya, kepada para calon wakil presiden, kami informasikan kembali untuk melakukan tanya-jawab sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, yaitu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangang, agraria, masyarakat adat, dan desa. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podio. Ya, dan pada segmen ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Mohaimin Iskandar, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Bapak Mohaimin, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antargenerasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Kalau untuk mengatasi 17 menit, apakah akan dipergunakan kebijakan kebijakan kebijakan? 17 detik, 17 detik, sesudah kami. Cukup, Pak Mohaimin, baik. Gini kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk menjawab, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus, Mohaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini, kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus kita tambahkan harus mulai Indonesia sentris. Kemarin, Gus Mohaimin menolak IKN. Tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif, harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi, titik tengah, titik keseimbangan. Membangun bilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup. Menggencok produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan, sekali lagi, amdal, demo, rompi kuning, analisa lingkungan, sustainability, tripod, bisa tersajikan dengan baik. Dan pastikan, menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah, anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting. Dan sekali lagi, pembangunan yang masif, harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi, yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik. Ini kami persilakan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor 1, Bapak Muhaymin Iskandar, untuk menanggapi waktunya 1 menit, Bapak, di saat berbicara akan dimulai. Silakan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi, bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan berikan. Jawa misalnya, untuk berlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan, calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar, waktunya 1 menit. Kami persilakan. Nah, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi sudah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus lebih memperhatikan masyarakat, terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan generasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan sudah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lempong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Bisa kami minta kerjasamanya? Baik, baru saja kita simak bersama. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya-jawab. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran, Raka Buming Raka, bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bagaimana cara mengatasi green fashion? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran? Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dikonsumkan. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan, karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan... Oke, green fashion ini adalah... Green fashion adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Prisipnya 1. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih? Inflasi hijau itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Dimana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, tangan, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, direcycle. Bukan dibuat. Jadi bukan komitmen dan kemauan sungguh. Barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori pengusaha ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Dimana orang Madura itu tuh yang mengumum-munguti sampah-sampah, mengumuti plastik-plastik, lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu, yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, inflasi hijau, dan sebagainya, dan sebagainya. saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar lima hal. Misalnya, pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan dua lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik, Pak Mamput, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor 2, Bapak Gibran Raka Bumikraga, untuk menanggapi waktu Anda satu menit. Silakan. Selesai. Setunya habis. Saya lagi nyari jawabannya, Prof Mahfud. Saya nyari-nyari, di mana ini jawabannya? Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya, masalah, inflasi hijau, kok malah menjelaskan, ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya green inflation, atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia, kita belajar dari negara maju. Negara maju aja, masih ada tantangan-tantangannya. Intinya, transisi menuju energi hijau itu, harus super hati-hati. soal pertahanan. Jangan sampai malah, membebankan, R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini, kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya, inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Sekarang, kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya, untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Sudah habis, kita berikan apresiasi. KAPI persilahkan, calon waga presidenwa, urutiga, Bapak Mahfud MD, untuk respon tanggapan, dari Bapak Gibran Raka Pemingraga, waktu Bapak 1 menit dimulai, ketika Bapak berbicara. Silahkan. Saya juga ingin mencari, jawabannya ngawur juga. Ngarang-ngarang, enggak kearuhan, mengkaitkan dengan sesuatu, yang tidak ada. Gitu ya. Sajam, Bapak Ibu. Begini lho, kalau akademis itu, gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu, tuh recehan. Gitu. Recehan. Recehan. Oleh sebab itu, itu tidak layak dijawab, menurut saya. Dan oleh sebab itu, saya kembalikan, saya juga mendoratorin, enggak layak dijawab, pertanyaan kayak gini. Enggak ada dijawabannya. Cukup buat Bapak Mahfud? Masih ada waktu, Bapak? Silahkan, Bapak Mahfud. Cukup ya. Baik. Saya kembalikan. Enggak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak Ibu, demikianlah tadi interaksi paling selesai jawab antara calon wakil presiden nomor urut 2 dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesinya. Kita selesaikan dulu. Kali ini, giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya jawab. Diawali dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk bertanya kepada cawapres nomor urut 1, Bapak Muhammad Iskandar, waktunya 1 menit, Bapak Mahfud, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silahkan. Ya, Pak Mohd, calon wakil presiden yang terhormat. Pada tahun 2014, kita berada di posisi yang berbeda. Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo, Pak Mohd di timnya Pak Jokowi waktu itu. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo, saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan, penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia. Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014 seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Mohd setuju bahwa kita telah menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian walhi dan greenpeace. waktunya habis. Selesai. Terima kasih. Kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Mohd Iskandar untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestrasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestrasi. Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja kenapa tidak melibatkan petani malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi karena apa karena tidak melibatkan masyarakat atas tempat juga tidak melibatkan para petani bahkan merusak keanekaragaman hayati kita sehingga menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan dimana kita tidak akan main-main dengan soal ini ini soal nasib generasi penisipnya satu keadilan keadilan ekologi harus nomor satu jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terdial pasanakan dengan baik yang kedua keadilan iklim yang ketiga keadilan antara generasi komitmen keadilan ini termasuk komitmen keadilan agraria keadilan sosial tidak dijalankan sama sekali karena memang apa tidak ada komitmen dan kesungguhan konstitusi sudah ada anggaran juga punya kemudian undang-undang juga banyak sekali lagi komitmen dan kemauan sungguh serta tidak apa terhadap tugas dan tanggung jawab seperti pemerintah oleh karena itu nanti kalau amin dipercaya insya paling pokok adalah kesungguhan komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat dan lingkungan bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha mempertimbangkan waktunya masih cukup Pak Mohaimin baik kini kami persilahkan jawab pres nomor urut 3 Bapak Mahmud MD untuk menanggapi waktunya 1 menit mulai dari saat berbicara silakan Pak Mohaimin ke depan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan dua kukusan mahkamah konstitusi yang dulu saya yang membaca kondisi itu dan mengetokkan pahamnya pertama mengakui aktivis